Kasus luar biasa gizi buruk dan campak masih menghantui warga di Kabupaten Asmat, Papua. Minimnya fasilitas kesehatan di tiap distrik disinyalir menjadi penyebab utamanya. Salah satunya distrik Sawa Erma yang akan saya telusuri ini. Untuk masuk ke distrik terluas di Asmat itu, harus menempuh perjalanan menggunakan speedboat selama 2 jam. Biayanya 2 juta rupiah sekali perjalanan. Kampung di distrik Sawa Erma didominasi rumah panggung yang berdiri di atas rawa yang kotor. Ada lebih dari 1.500 anak dan tak sedikit dari mereka yang menderita gizi buruk dan campak. Di sini hanya ada satu puskesmas dengan 4 perawat yang melayani ribuan warga. Jangankan dokter spesialis, dokter umum pun sudah bertahun-tahun tidak ada di puskesmas ini. Yang dalam lainnya seperti kami di sini masih kekurangannya dokter, tenaga medis, perawat dengan bidan. Kami minta supaya bisa pemerintah perhatikan hal itu. Nah, demikian. Dalam pelayanan kami ini, selama satu tahun ini tidak ada dokter. Kami perawat dengan bidan menjalankan tenaga pelayanan kesehatan. Tapi tak hanya kurangnya fasilitas kesehatan, pola hidup yang berpindah serta tinggal lama di hutan dan minimnya pengetahuan hidup sehat juga diduga jadi penyebab maraknya gizi buruk dan campak di sini. Mama saya mau tanya, ini kalau keluarga ini mau cari makan seperti apa, Kak? Biasa mendayung dari kampung ke Befak. Kita biasa mendayung sampai di Befak. Kerja Befak lagi, baru selesai. Kalau misalnya anak-anak seperti Adam dan Eva sakit tadi langsung dibawa ke puskesmas atau seperti apa? Biasa tahan juga di kampung juga atau di Befak, baru bisa tahan sampai anak-anak supara baru bawa datang ke rumah sakit untuk puskesmas. Pemda setempat meminta pemerintah pusat segera intervensi, mengatur mekanisme penempatan dokter spesialis di daerah-daerah terisolir seperti di Asmat. Hingga kini, sedikitnya ada 71 orang di Asmat tewas lantaran gizi buruk dan campak. Sejauh ini, tim Satgas Gabungan yang dibentuk terus berupaya masuk ke sejumlah distrik yang belum tersentuh layanan kesehatan. Prihar Dhani Purba, Triiswanto melaporkan untuk NET.